Sebagaimana kita ketahui pacaran haram dalam Islam Namun pacaran hampir semua anak muda sudah diracuni oleh budaya pacaran Islam membolehkan ta'aruf sebelum nikah Bagaimana proses ta'aruf yang islami? Kalau nampak anak gadis bapak itu Bilanglah sama dia pak saya mau datang ke rumah Boleh? Boleh Nanti ta'aruf lah Ta'aruf itu tidak duduk berdua-dua Ada di situ wajinya Emaknya makciknya duduk Tanyakanlah apa yang perlu ditanyakan Boleh ditengok? Boleh Apanya ditengok? Wajah sama tapak tangan Kenapa wajahnya ditengok? Karena dengan melihat wajah itu ahrah Lebih memotivasi untuk menikah Selama ini tengok dari jauh Imun-imun Bila dekat rupanya amin-amin Jadi dengan melihat itu lebih memotivasi untuk menikah Kenapa dulu ditengok tapak tangannya? Kalau ditengok tangannya kasar Berarti dia budak hamba sahaya Kalau ditengok tangannya halus Berarti dia orangnya orang merdeka Itu gunanya dulu Sekarang orang dah Nengok tapak tangan Tengok Oh ini teguh kabin terus kini Oh ini Bukan itu tujuannya Jadi sudah nengok wajah Yang penting dalam ta'arum itu adalah Satu kata kunci Jangan ada dusta diantara kita Pacaran 10 tahun Tipu-tipu Bohong-bohong Pencitraan Yang ditengok yang baik-baiknya saja Sebelum pacaran Oh wangi Minta ampun Paku bersih Sudah nikah Rupanya malas mandi Jadi tak usah Yang penting jujur Penjujur Ustadz kalau dia tak pernah pacaran Dia enak ceramah Jangan pacaran Jangan pacaran Tapi kalau dia pacaran Berat Ustadz ini pacaran Apa tidak Saya 4 tahun di Mesir Tak pernah pacaran 2 tahun di Maroko Tak pernah pacaran Bukan karena tak mau Karena tak bisa Sampai jumpa